Kedahsyatan Sumatera Utara juga tergambar dari sini Fems Cumi asin nih bos, senggol dong Siapa bilang anak kosan yang keuangannya lebih sering mirip kayak air bulan, gak bisa makan kayak gini Jangan mengsedih Fems Yuk, kumpul sini Fems Soalnya, kita masih bisa makan enak sepanjang hari Tanpa harus mikirin uang yang udah mulai kembang kempis Karena dengan sebotol sambal yang harganya mulai dari 25 ribuan ini Bisa bikin hemat sampai 4 hari Yap, makan pake nasi putih aja Kenikmatannya bikin lupa daratan Apalagi kalau ada cuminya kayak gini Beuh, dijamin pengen nambah lagi dan lagi deh Fems, karena udah masuk pasar impor Kebersihannya juga gak bisa dispelein Fems Cabai yang didapat dari petani langsung dicuci sekalian disortir Untuk memisahkan cabai yang kualitasnya kurang oke Dalam sehari, kurang lebih ada 2 kuintal cabai segar yang akan diproduksi Cabai digiling sampai jadi potongan kasar Wah, ngeliatnya aja udah berasa pedas ya Fems, warna merah pada cabai menandakan banyaknya kandungan beta-karoten Kalau diserap oleh tubuh bakal diubah menjadi vitamin A Yang bagus banget buat kesehatan mata Wow Nah, kalau ngomongin cabai atau sambal yang identik sama rasa pedas Menikmatnya udah bukan kelas lokalan aja Produk sambal yang dibuat di jalan Pukat Banting Kecamatan Medan Tembung ini Berhasil membuat sambal ala Indonesia Melanglang buana dengan baik di luar negeri Di awal tahun 2023 Yang merah merona ini Sudah diekspor sebanyak 300 kg Dengan tujuan Belanda Bukan cuma bule-bule aja Sambal racikan mantan chef ini Seringkali bikin kangen orang-orang Indonesia Yang menetap di luar negeri Dari beberapa menu sambal yang tersedia Yang bikin tangan gatal untuk nambah nasi lagi Adalah sambal goreng cumi, Fems Cuminya sendiri langsung diambil dari nelayan sekitar Medan loh Pantesan kalau masih fresh banget, Fems Cumi Medan juga dikenal dengan kualitas dagingnya yang empuk Di balik rasanya yang nikmat Pemasakan sambal seperti ini membutuhkan waktu berjam-jam loh, Fems Dimasak dengan api kecil Suhunya juga harus dijaga Biar warna cabenya gak berubah dan bisa tahan lama Fems, sambal yang udah matang Gak boleh buru-buru dikemas ya Karena masih panas Kira-kira 2 jam lagi lah baru bisa dibungkus Nah, gak cuma sambal cumi aja yang punya banyak penggemar Andaliman yang jadi kecintaan masyarakat Sumatera Utara Peminatnya juga gak sedikit tuh Buat yang masih asing Andaliman dikenal dengan mericanya masyarakat Batak Karena jadi bumbu utama pada hampir semua makanan khas Batak Toba Karena aroma dan rasanya yang kuat Penggunaan Andaliman sebagai bumbu masakan harus dengan takaran yang tepat, Fems Kalau terlalu banyak, malah bisa merusak cita rasa masakan itu sendiri Oh iya, meskipun disebut merica Salah satu rempah ini punya aroma yang harum Seperti jeruk loh, Fems So, udah kebayang dong Campuran sambal ini bakal bikin ngiler banget Fems, kalau ditarik sejarahnya, orang Indonesia jadi pencinta pedas Karena banyaknya rempah di negeri kita tercinta ini Kalau makin lama dirasain, menyatap makanan pedas justru malah ningkatin adrenalin loh, Fems Bukan cuma ngenyangin perut Kalau kalian mulai merasakan gejala flu Sambal ternyata bisa jadi solusi Bukan hanya karena mengandung antioksidan Cabai dipercaya bagus untuk meredakan flu Karena mengandung zat capsaicin Nah, zat inilah yang bisa memperlancar jalannya udara di pernafasan kita Wits, belum selesai, Fems Harus didiamkan terlebih dahulu ya Untuk menurunkan suhunya Soalnya, sambal yang masih panas dan langsung ditutup Bisa bikin udara panas terperangkap di dalam botol Udara panas akan diubah jadi uap air Dan bikin makanan jadi cepat basi, Fems Bukan kebersihan sambal aja yang harus diperhatikan, Fems Botol kemasannya juga nggak boleh luput Harus disterilkan dulu Meskipun udah dicuci di pabriknya Dan kelihatannya bersih-bersih aja Masih banyak bakteri yang menempel tuh Maklum, yang namanya bakteri atau jamur Baru bisa dideteksi lewat mikroskop Oh iya, Fems Awalnya, sambal yang udah eksis sejak tahun 2015 ini Biasanya bisa mengirim 250 produk sambal dalam sehari Tapi karena pandemi covid menyerang Penjualannya pun menurun secara drastis Maklum, pengiriman barang juga susahnya minta ampun Fems, masih banyak pilihan sambal lainnya Selain keduanya yang best seller Masih ada sambal bawang, sambal teri Sambal ikan asing klotok Dan masih banyak lagi